Balik lagi lor, kita di Borgol. Informasi selanjutnya nih ada duo DPO pengeroyokan nih. Nah, jadi ada daftar pencarian orang nih kasus pengeroyokan. Jadi, Satres Krim Polresta Jambi berhasil mengamankan duo orang DPO kasus pengeroyokan yang mana salah sekok korbannya merupakan personil kepolisian. Mana beritanya? Ini dia. Kedua pelaku yang berhasil diamankan ini berinisial I dan M. Kedua pelaku tersebut diamankan saat bersembunyi di Provinsi Lampung. Penangkapan ini merupakan hasil dari pengembangan kasus. Sebelumnya, pelaku diduga melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban terluka yang terjadi di wilayah sekitar Arizona Jambi. Saat ini pelaku yang sudah diamankan berjumlah 7 orang. Aksi pengeroyokan ini dilakukan terhadap dua korban yang mengakibatkan salah satu dari korban di Tres Krim Sospoda Jambi yakni Andri Sitompul, dirawat di Rumah Sakit Bayanggara. Kasat Tres Krim Polresta Jambi Kompo Indra menjelaskan setelah mengetahui keberadaan pelaku di Provinsi Lampung. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polresta Tulangpawang untuk menangkap pelaku DPO tersebut. Alhamdulillah, pada tanggal 4 November kemarin kita telah melakukan penangkapan terhadap orang DPO yang berada di Lampung. Salah satunya inisial I yang bersambutan merupakan eksekutor dalam tindakan tersebut. Kita tetap mengejar, ada sisa 3 DPO yang akan kita lakukan pengejaran. Saat ini sudah kita masukkan dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses penyidikan untuk dilakukan pencarian. Memang yang bersambutan berusaha melarikan diri dari Jambi, Lampung, Alhamdulillah kita juga di-backup oleh Polresta Tulangpawang dalam melakukan ungkap kasus ini sehingga proses kelarian dia dapat dilakukan pencegahan dan dilakukan penangkapan. Satunya apa masih pelajar? Satu dewasa. Yang eksekutor dewasa, satunya lagi inisial M juga dewasa.